Hai eh walau pada disini toh ngapain disini panas-panas kita mau main tapi lebih seharus panas banget Oh ya udah eh baca buka aja yuk mau enggak mau coba lihat dulu bukunya Mama kemarin sudah download Smart Library nah nih wah Mas yang marah Oh Mas yang marah hari ini agak mendung Bima sedang bersiap-siap untuk kemak di klub science lagi ya klub science apa dia aku boleh ikut kemak seperti kakak sepertinya menyenangkan kakak pilih di mana kau kira-kira ya Bim Sima kamu sudah siap terdengar suara Arya seponnya memanggil dari pintu panggap sebentar masuk dulu aja jawab Bim Nih Bim dan Arya berantap kemana kemana-mana Mereka pun berkumpul di bukit belakang sekolah sepanjang jam kemudian para peserta Kemah mulai bermunculan lalu mereka mendidikan apa sayang Pimda Pimda Seperti sebelumnya, Ayu dan Sari sedang mengamati bunga untuk diteliti Sedangkan Dewa dan Sekuyo sedang mencari kapan, Nia? Kuku-kuku Dima dan Arya tidak selesai untuk menunggu malam Hai Nia, kok menunggu malam? Ternyata dia bawa apa, Nia? Ternyata, teropong bintang Wah, asik Halo teman-teman, sedari tadi kami mengamati kalian dari atas Tidak sekali, betul-betul di sini kalian Ada postika si alien Mereka pun berpelukan Mana? Maukah kalian melihat planet Mars dari dekat? Tanya paman Wih, teriaknya Mereka pun segera masuk ke pesawat segitiga yang telah membawa mereka ke bulan sebelumnya Pesawat pun melesat ke angkasa Apa itu batu besar yang mengelilingi Mars? Ayo, kakak tau gak ini apa, sayang? Batu besar yang mengelilingi Mars Nah, mereka adalah satelit Nah, jadi kalau bumi Bumi kan punya apa? Yang mengelilingi bumi Itu apa? Yang mengelilingi Ah, kalau bumi punya bulan Nah, ini punya Mars Namanya Tobus dan Deimos Wah, tapi tidak mungkin Kalau kita terjadi di Mars Karena atmosfer Mars yang terlalu rendah Dan suhunya yang sangat dingin Mencapai minus 140 derajat celcius Hah, di Mars itu dingin banget, sayang Minus 140 derajat celcius Nah, itu berapa? Di bawah 0 Pasal di bawah 0 aja air mencapai Membuku ya Oh, oh Nah, ini Ini ternyata di Mars juga ada Fe2O3 Apa itu Fe2O3? Besi oksida Hasil oksidasi dari besi dan reaksi besi dengan oksigen di udara Ini bentuknya Oksigen di Mars juga bukan dalam bentuk oksigen Kenapa? Tapi dia berupa karbon dioksida atau CO2 CO2 itu? Yang kita keluar Ah, benar banget Jadi seharusnya kan kalau di bumi Itu oksigennya dalam bentuk O2 Oh, oh Jadi kita menghirup O2 Terus mengeluarkan CO2 Tapi kalau di Mars itu ada O2 Adanya CO2 Wah, kalau gitu berarti Ada Manusia bisa hidup di sana nggak? Nggak bisa Benar banget Ayo kita segera turun pakai kosteng Satelit kami menunjukkan bahwa akan segera terjadi badai di sini Kata Pak Manzo Ayo kita segera turun pakai kosteng kalian Dan lanjutnya Mereka pun segera menuju ke permukaan Mars Tapi namanya seperti gunung Wah, tinggi sekali Tujuh Tujuh Dua puluh tujuh Tujuh mati Oh, tinggi anak ya Wah, tinggi sekali Lihat Ada gunung-gunung pasir Seperti sedang berada di pantai Kata Ania sambil melompat-lompat seperti biasanya Lompatannya tinggi juga ya Pasti gravitasi di Mars lebih kecil daripada di bumi Makanya dia bisa lompat lebih tinggi Mereka pun bergegas masuk ke dalam pesawat Dan Pak Manzo bersiap menerbakan pesawatnya Namun badai itu telah membesar Pesawat pun diselimuti oleh depu Mars yang merah Segera Pak Manzo membawa pesawatnya Menggungung tinggi ke angkasa Dan menjauh dari Mars yang sedang marah Pelindung ini tidak akan kuat Menghalau badai Mars yang sangat besar Kata Pak Manzo Lihat itu Debu ada di mana-mana Seperti badai yang besar Beberapa detik lagi Mereka tidak bisa lagi melihat permukaan Mars Akhirnya mereka pun sampai di bumi lagi Wah Lihat Pesawat kita penuh Dengan gregoresan Seru Bima Pasti karena badai itu Yang sudah membuatnya Tidak apa-apa Nanti akan kamu perbaiki Teman-teman Jangan lupa like dan subscribe ya Bye-bye Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.